Apes, tiga pemuda pelaku jambret ponsel seorang pelajar, babak belur di amuk masa di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, setelah pelariannya gagal karena menabrak angkot. Dalam kondisi babak belur, saudara, ketiganya harus mendekam di sel tahanan polisi. Sejumlah warga berusaha meredam warga lain yang terus mencoba meluapkan kekesalannya kepada tiga orang pemuda di Pertigaan Wanaherang, wilayah desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Warga makin menyemut, mengerumuni ketiganya, yang ternyata tertangkap tangan usai merampas ponsel seorang pelajar putri. Para pelaku merampas ponsel yang disimpan korban di dashboard motor. Namun mereka gagal melarikan diri setelah motor yang dikendare terjatuh akibat menabrak angkot. Pas pelan, apa saya diambil, di tengahnya masuk ke situ, kemudian saya penci motornya yang diambil. Pas saya lihat HP itu saya dikejar, pas saya dikejar, saya tiap, penggunaan lainnya, om, om, tolongi, nanya-naling. Pertamanya, om yang satunya bilang gak, gak gak enguat, pas om keduanya enguat, terus yang dibelakangnya, nolongi saya. Alhamdulillah, berhasil digagalkan warga sekitar. Saat ini ketiga orang laku tersebut sudah kami amankan. Kedatangan personil Polsek Putri di lokasi kejadian menyelamatkan mereka dari amukan warga. Selain sebuah ponsel, satu unit sepeda motor yang digunakan para pelaku disita polisi. Untuk sementara tersangka dicerat 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Hazab Solin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.